Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puja dan puji syukur Kita panjatkan kandirat Allah SWT Atas rahmat dan perlindungannya Kita bisa berjumpa kembali Di acara Bincang Mualaf Di channel kesayangan kita yaitu Channel Graha Mualaf Masya Allah hari ini akhirnya Saya bisa bertemu dengan Pamu istimewa Yaitu Dr. Gigi Karissa Grani Masya Allah Saya sebenarnya sudah cukup lama Berkomunikasi dengan Dr. Gigi Karissa Untuk bincang-bincang Mualaf Di channel Graha Mualaf Namun karena satu dan lain hal Dr. Gigi Karissa baru bisa berkesempatan pada hari ini Masya Allah nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Ini mungkin bukan kesaksian yang sudah Mungkin para pemirsa dengar ya Di channel-channel lain Nanti kita ngobrol aja mengenai Berbagai hal di dalam Islam Bagaimana indahnya Kita menjalankan Agama dan syariat Islam Ya Sebelum saya mulai Saya ingin mengingatkan Bagi para pemirsa Yang mungkin ingin berpartisipasi Untuk menyalurkan Zakat Sordakul Infatnya Dan juga untuk wakaf Di tanah yang sedang kami bebaskan Di daerah Monosalam Jombang, Jawa Timur Seluas 6 hektare Dengan harga 250 ribu rupiah Per meter persegi Dapat mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia Dengan kode bank 451 Nomor kening 1188889995 Atas nama Yayasan Pembina Mal Atau Hid Dan bisa mengirimkan bukti transfer Ke nomor handphone 0812 3280 2080 Baiklah Kalau begitu Tanpa memperpanjang waktu lagi Saya akan segera Menyapa Dr. Gigi Karissa Assalamualaikum Waalaikumsalam Dr. Gigi Saya panggilnya dokter Atau Karissa Atau Granny Atau apa nih Apa aja Icah ya Icah ya Lebih sering dipanggil Icah Masa Allah ya Alhamdulillah Akhirnya kita bisa ngobrol nih Alhamdulillah Di satu frame ya Kalau nggak salah Dua bulan ya Kalau masuk kita komunikasi ya Ya, ya kok Ada berturut-turut Yang papa meninggal ya kok Oh ya, ya Benar, benar, benar Ada mama juga Sakit Sakit ya Tapi bukan karena udah jadi artis ngetop nih ya Bukan artis Baik Tadi kan saya bilang Mungkin para pengguna sudah banyak denger ya Sudah banyak nonton Yang nonton Sudah jutaan Masya Allah Sudah banyak yang tahu Mungkin kisahnya Dr. Gigi Karissa Atau panggil akrabnya Icah Bagaimana dulu Icah Sempat mengalami beberapa hal Yang mungkin Kurang mengenakan Sampai akhirnya bisa mendapatkan hidayah Dari Allah SWT Tetapi kalau Boleh sedikit aja Sedikit ya Mungkin kita flashback nih ya Kalau nggak salah denger kan Dulu kan Icah pernah Cerita Hidayahnya itu datang Melalui Corona Jadi karena Kenapa? Menutup muka Dan cuci tangan Betul Terus Nggak ganti nama Jadi Corona Corona Jadi Corona Jadi Corona Jadi Corona Jadi Corona Jadi Corona Jadi Corona Masya Allah Jadi karena Apa namanya Sesuatu yang sudah ada Di dalam Islam Kemudian Icah melihat Atau mengamati Begitu ya Kok Sepertinya kok ada Kayak semacam Kesamaan Atau cocok gitu ya Cira-kira gimana Coba bisa cerita dikit Nggak Iya Jadi waktu itu Nggak sengaja sih ya Kok ngeliat Ada perempuan pakai nikop Gitu Tiba-tiba ya mungkin Hari itu Allah bukakan ya Mata Telinga hati Gitu ya Bisa kok Mengaitkannya itu Dengan Kok kita sekarang Kayak mereka ya Disuruh pakai masker Kemana-mana Nggak boleh Salaman dulu kan Dulu kan mikirnya Lebay banget sih Emang kalau salaman Jadi naksir Gitu kan Mikir gitu ya Kok dulu ya Gitu kan Mikir gitu kok Terus siapa Iya ya Kok yang diajarkan Udah berabad-abad lalu Kan di mereka Gitu Kok sekarang malah Kita dipaksa Seperti itu Gitu Jadi saat itu tuh Mulai Mulai tertarik lah Untuk Mempelajari Apa ya Manfaat dari Wudhu Gerakan sholat Tapi masih dari sisi Secara kesehatan Belum mikirin Fadillahnya lah Apa Hikmah-hikmahnya tuh Belum gitu Nah dari situ Apa manfaat Kenapa ya puasa sunah itu Senin dan kamis gitu Dan sebagainya sih Mulai dari situ Terus makin kagum lah ya Sama Islam kok Masya Allah gitu ya Dengan sayang Dengan ilmu pengetahuan Juga masuk gitu kan Bukan hal yang berbeda Bukan hal yang berbeda gitu Iman tersendiri Logika tersendiri Ini nyambung gitu ya Agama dan sains ya Betul Terus waktu itu Ica belajarnya sendiri Atau ada guru yang membimbing Atau gimana Waktu itu Sebelum syahadat itu Dan sesudah syahadat ya Itu karena kan masih Sebelum Maksud saya sebelum Menjemput hidaya itu Sendiri kok Sendiri Karena kan masih Sembunyi-sembunyi ya Pikirnya Kalau sampai ketahuan Itu kan Apa Gempar Bisa bahaya gitu Jadi Sendiri Ngulik-ngulik Sendiri lah Ngulik-ngulik Sendiri Kok sama sama saya Saya juga ngulik-ngulik Sendiri Berapa lama Dari kata prosesnya Dua minggu kok Cepat banget ya Nah semua orang Bilangnya cepat Tapi buat saya itu Lama kok Lama Karena di saat Yang bersamaan itu Saya Jadinya malah Gak beribadah Sama sekali Jadi yang lamanya pun Karena sudah ragu Itu Enggak Saya lakukan Even mau doa makan Doa keluar rumah Yang kayaknya udah refleks Ya kita otomatis Kan pasti nyebut Itu enggak Jadi Untuk orang yang Biasanya ibadah Yang apa-apa Berdoa gitu Tiba-tiba enggak Dua minggu tuh Nyiksa banget Kosong gitu Kosong Terus kayak Gak pede ya Khawatir gitu kan Mau di jalan Nanti tato mati Gimana gitu kan Terus atau di kerjaan Ada salah Gitu kan Gitu sih Tapi Masya Allah ya Dua minggu tuh Ya kalau mungkin Buat orang Outsider Bagaimana melihat Itu cepat Cepat banget Saya tujuh tahun Saya tujuh tahun Tapi dalam arti Bukan intensif Gitu sehingga Maksudnya bukan Terus menerus Gitu sehingga Tetapi Kurun waktu tujuh tahun Itu saya waktu itu Sempet Tertahan Karena saya mengamati Agama itu Dari pelakunya Bukan dari ajarannya Bukan dari ajarannya Itu yang sering terjadi Banyak teman-teman Mualaf juga begitu Tertahan Masuk Atau Kedalam Islam itu Karena Sebenarnya kita tidak boleh Melihat dari pelakunya Tapi kita harus melihat Dari ajaran Murninya Masalah dia melakukan Satu tidak Itu kan urusan dia Masya Allah Nah sekarang kan Alhamdulillah nih Ica ini kan sudah Menjemput hidayah Dari Allah SWT Kira-kira Kalau menurut Ica ini Sekarang pandangannya Ica ini Masuk Islam Atau kembali ke Islam Kira-kira kembali Kira-kira Dulu Ica baru pikir Ica itu jadi masuk Islam Tapi ternyata Pas setelah belajar Ternyata kan memang Setiap bayi Itu fitrahnya Itu layar sebagai Islam Ya jadi Bukan convert Tapi refer Itu tadi Makanya Tadi sempat juga Kok aneh ya dibilang Kembali ke Islam Kan gak pernah Jadi Islam Ternyata pasti belajar Oh ya ampun Bahkan Islam itu Agama para nabi dan rasul Mungkin Bukan agama secara syariat Betul Tetapi Kata muslim itu sendiri Ketaukitannya itu Secara akidah Itu adalah Muslim Ya Ya Syariatnya Dari mungkin Nabi Adam A.S. Diteruskan Nabi Nuh A.S. Nabi B.A.S. Dan seterusnya Sampai Nabi Isa A.S. Disempurnakan oleh Nabi Muhammad A.S. Nah jadi Kita sekarang Sudah mempelajari Islam Kita tahu Atau kita sekarang Baru sadar Bahwa ternyata Agama itu Cuma satu Iya Jadi kalau udah Istilah-istilah Seperti kayak convert Alasanya kurang pas Kalau orang bilang convert Berarti itu orang yang mungkin Belum paham Islam Secara menyeluruh Secara intinya Nah terus Dengan 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 istilahnya kita Kembali ke Islam Sekarang kan kita Harus menjalankan Sarihat Islam Nah Menurut Ica Sarihat Islam Kira-kira bagaimana Apakah Berat Apakah Enteng Atau apakah Bagaimana Kira-kira Sama juga kok itu Kalau kita lihatnya Dari permukaan Dari luar Dari jauh Gitu ya Kesannya kok kayak Ribet banget Banyak banget Gitu kan Tapi Balik lagi gitu Ica mikirnya Kayak misalnya Taruh lah Orang tua kita Gitu ya Ibu kita Gitu Kalau kita Mungkin tanda kutip ya Agak bawel-bawel dikit Serah-serah dikit Eh gak boleh gini Eh gak boleh gini Tapi kan itu bukan berarti Ibu kita itu Gak sayang sama kita Gitu kan Atau mau Nyusahin kita Gitu Tapi adalah karena Beliau sayang sama kita Termasuk juga Di dalam Islam ini Masya Allahnya gitu ya Dalam ayat Quran Al-Ma'idah Ayat 6 Kalau gak salah Dikatakan bahwa Sesungguhnya Allah tuh Enggak Hendak menyulitkan kamu Tapi justru karena Allah ingin membersihkan Kita Ingin Apa namanya Membuat Menambah nikmat kita Supaya Kamu bersyukur Jadi tadinya Yang dipandangan Ica Orang Islam ini Kok kayak fokusnya Cari pahala Cari pahala Gitu ya Kayak anak kecil banget Seolah-olah Seolah-olah Kayak anak kecil banget Maunya dikasih hadiah Ternyata enggak Ternyata Tadi Dengan syariat itu Karena kita Mau bersyukur Bahkan kan Nabi Muhammad Sahabat-sahabat Bahkan ada yang sudah Dijamin masuk surga pun Itu masih dengan Segenap hatinya Gitu ya Sholat Sampai Rasulullah ditanya Kok Rasulullah masih Begitu semangatnya sih Bukan kakak Saya boleh bersyukur Gitu kan ya Dengan Dengan janji itu Gitu Jadi dari situ Mengubah gitu ya Tadi saya Selalu gini Kalau lakukan amalan ini Saya ingat-ingat Pahalanya ini Keutamaan fadilahnya ini Ini lama-lama Ini Awal-awalnya begitu kok Awal motivasinya tuh Itu terus Awal motivasinya tuh Oh kalau ini Kalau ini harus tahajud Kalau ini Mau dapat rejeki Baca surat ini Gini-gini Sampai akhirnya Saya temukan ayat itu Semuanya itu Syariat dan sebagainya Itu adalah Untuk kita Lebih makin Bersyukur Gitu sama Allah Bentuk rasa syukur kita Sama Allah Itu sih yang Cerasan Jadi syariat itu Jadi gak rasa Berat ya Alhamdulillah Malah jadinya Kayanya nih Kalau rasanya tuh Kayak Mau ngapain aja Yaudah tinggal tengok aja Di isam tuh gimana Semua udah Engkap ada kan Gak perlu kita Pakai Ditafsir-tafsirkan lagi Gimana lagi Udah mau apa Ini jalannya Ini petunjuknya Semua udah Ada gitu ya Manual book Jadi owners manualnya Komplit gitu Malah Iya Ternyata gitu Jadi Kalau boleh Saya simpulkan juga Kan manusia dan jin Tidak diciptakan Hanya untuk Menyembah Allah Betul Atau beribadah Jadi Kalau kitanya Beribadah Atau menyembah Allah Bukan Allah Yang perlu Kan kita Contoh kayak sholat Pernah gak Mikirin Kenapa sholat Harus begini Kenapa Suhur harus 2 rokaat Kenapa Suhur harus 4 rokaat Penang tanya Pasti gak Terus Kenapa Subuh Jamnya Jam segitu Suhur Kenapa Pas matahari Di atas kepala Maghrib Penang pas matahari Terbenam Geser-geser lagi Tiap hari Ada Tanya-tanya Sama Guru-gurunya Mungkin Waktu itu Ini malah Justru Kayak Pergumpulan Batin Gitu Waktu Justru Sebelum Ica Bersyahadat Jadi Ica Mikir Kenapa Zikir Harus Ada Itu Itu Nganya Kan Cepada Dengar Satu Sekali Tiga Kali Gitu Terus Emang Kalau Kurang Dikit Kenapa Gimana 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 Terus Ya Gitu Terus Tapi Di hati Gitu Ya Tanya Jawab Gitu Sama Allah Bukankah Bumi Ini Berputar Bergerak Semua Itu Ada Itung Hitungannya Semua Ketika Geser Meleset Satu Derajat Aja Misalnya Satu Detik Aja Geser Nah Itu Berantakan Semesta Ini Jadi Semua Ukuran Itu Mengetahui Allah Sebenarnya Betul Jadi Waktu Saat Itu Sekalipun Ica Belum Menemukan Jawaban Yang Tepat Banget Gitu Ya Tapi Disitu Udah Udah Istilahnya Udah Rasanya Baik Aja Bahwa Ini Semua Masya Allah Udah Allah Telan Dulu Ini Udah Yang Pasti Untuk Mendatang Kemas Selatan Dunia Akhirat Justru Kan Kalau Seperti Saya Bilang Dulu Waktu Saya Baru Kembali Ke Islam Saya Banyak Nanya Kenapa Shalat Itu Masih Jum Segitu Kenapa Kalau Subuh Kok Dua Ruka Ternyata Kalau Kita Misalnya Belah Kita Misalnya Belajar Sains Sedikit Misalnya Pernah Denger Kata Spektrum Perubahan Cahaya Alam Kalau Dipotografi Mungkin Familiar Ternyata Di setiap Perubahan Alam Cahaya Alam Itu Kalau Kita Melakukan Gerakan Gerakan Yang Dilakukan Dalam Shalat Itu Sangat Berpengaruh Pada Otak Kita Masya Allah Ternyata Itu Yang Saya Pelajarin Kalau Kita Lagi Sujud Otomatis Kan Darah Dan Oksigen Terpompa Lebih Lebih Lancar Karena Kepala Kita Di bawah Jantung Ya Bukan Sujud Misalnya Dua Jum Sehingga Gerakan Sujud Membuat Membuat Otak 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 Lebih Fresh Dengan Darah Dan Oksigen Yang Masuk Lebih Banyak Lebih Cepat Itu Ternyata Pengaruhnya Disitu Jadi Kenapa Manusia Diperintahkan Shalat Bukan Untuk Allah Subhanallah Manusia Mau Shalat Gak Shalat Allah Tetap Allah Wabar Betul Yang Butuh Manusianya Kemuliaannya Gak Berkurang Sedikit Allah Wabar Tetap Allah Wabar Cuma Manusianya Butuh Dengan Kita Sujud Dengan Kita Shalat Hati Kita Tenang Otak Mungkin Jadi Lebih Kreatif Gerakan Badan Itu Juga Berpengaruh Kepada Tulang Tulang Kita Betul Peregangan Pasti Pasti Tau Refleksikan Kalau Kita Lagi Shalat Itu Ada Semacam Gerakan Gerakan Yang Ternyata Kita Sedang Merefleksi Diri Kita Sendiri Betul Terutama Di Laki Tumit Ini Semua Sarap Sebenarnya Ada Di Kaki Kenapa Jari Kita Harus Menghadapi Kalabah Juga Sayang Kalau Orang Duduk Di Antara Dua Sujud Kakinya Kebelakangan Semua Sebelakangan Pada Waktu Roka Terakhir Itu Kelapa Kaki Kiri Kita Kan Di Injek Tulang Betis Kita Itu Sebenarnya Semacam Refleksi Jadi Yang Butuh Shalat Itu Manusia Terus Bagaimana Kenapa Shalat Surur Pas Matahari Di Atas Kepala Kita Termasuk Perubahan Saya Alam Manggret Juga Isya Jadi Semuanya Yang Tahu Jam 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 Kita Cuma Seru Ngikutin Nah Cuma Pernah Ngerasain Nggak Aduh Malas Amat Orang Lagi Tidur Pulus Pulus Seluruh Shalat Pagi Pagi Gitu Ya Pernah Ngerasain Begitu Enggak Belum Karena Waktu Yang Dulu Kita Saat Peduh Jam Jam Cuma Memang Tadi Gerakan Shalat Itu Awal Mungkin Gerakan Shalat Belum Sempurna Juga Karena Dari Youtube Kemudian Tadi Sama Ternyata Yang Sempurna Yang Duduk Tahiat Terus Diakhir Begitu Itu Kau Waktu Kalau Kita Mungkin Kalau Yang Sudah Musim Dari Lahir Mungkin Udah Biasa Ya Kaki Udah Untuk Kita Yang Belum Biasa Waktu Itu Saya Kenapa Orang Kaya Gampang Banget Saya Kaya Sakit Banget Bener Kalau Donny Bilang Kaya Refleksi Karena Saya Rasakan Itu Jadi Waktu Sempurna Banget Waktu Dia Sakit Kaya 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 Segelet Pokoknya Gitu Bener Tapi Ketika Udah Mulai Biasa Oh Ya Emang Ya Gitu Jadi Kalau Gerakan Gerakan Sholat Itu Kita Laksanakan Dengan Sempurna Itu Kita Seperti Sedang Kaya Orang Yoga Pada Waktu Ruku Enggak Cuman Tinggal Yang Terasa Tarik Semua Betul Nah Masya Allah Jadi Hikmah Semuanya Untuk Kita Iya Kenapa Kita Sudah Ada Yang Fardu Gitu Ada Yang Sunah Gimana Udah Menjalankan Sunah Belum Sholat Alhamdulillah Itu Ya Ica Berusaha Menjaga Yang Sunah Itu Seperti Fardu Karena Kenapa Karena Sebenarnya Berawal Dari Ica Gak Pede Dengan Yang Fardu Yang Ica Lakukan Katanya Yang Sunah Itu Menyempurnakan Fardu Kita Jadi Ica Kadang Waktu Itu Waktu Baru Belajar Sholat Gitu Kan Gerakannya Sempurna Apa Gitu Jadi Ica Yaudah Ditambahinlah Dengan Sunah Sunah Itu Gitu 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 Sampai Udah Gak Berpikir Bahwa Tahajud Nih Karena Ica Punya Sesuatu Nanti Katanya Kalau Tahajud Bisa Allah Promosi Gitu Gitu Nanti Kalau Duhan Rezekinya Banyak Jadi Gak Gitu Lagi Kaya Kebutuhan Ini Udah Menanti Gitu 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 Jangan Sampai Ketinggalan Duhanya Gitu 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 Jadi Kita Gini Kita Melihat Hadis Hadis Yang Berbicara Mengenai Sholat Tuhan Itu Banyak Mengenai Sholat Tahajud Mengenai Sholat Duhat Mengenai Rawat Itu Masya Allah Kalau kita Itu Hanya buat Motivasi Gitu Kita Yakin Bahwa Yang namanya Hadis Yang Sohi Ini Pasti Berasal Dari Jadi Kalau Kita Laksanakan Dengan Ikhlas Insya Allah Kita Nggak Usah Mikirin Hadiahnya Kita Kalau kita Mikirin Itunya Mungkin Masih Kejauhan Tapi Masya Allah Dengan Menjaga Rawat Kita Insya Allah Allah Sudah Janjikan Rupanya Kapling Masya Allah Jadi Kita Nggak usah KPR Jadi Kita Nyicilnya Malah Lewat Rawat Tahajud Begitu Masya Allah Jadi Dengan Dua Misalnya Kita Nanti Bisa Istilahnya Rejeki Dari Pintu Pintu Rejekinya Kita Bisa Dibuka Dari Yang Tidak Terduga Masya Allah Jadi Dengan Hal-hal Seperti itu Sebenarnya Kita Sudah Motivasinya Sudah Sangat Tinggi Ya Betul Kalau Mualap Ketemu Mualap Nyambung Ngomong Artinya Gini Kalau Ya Ini Kita Bicara Sedikit Ya Dalam Akidah Kita Alhamdulillah Dengan Kita Kembali Kepada Islam Kita Hanya Apa Namanya Menyembah Hanya Kepada Satu Satunya Tuhan Sang Mencipta Satu Satunya Tidak Ada Duanya Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Sudah Berakidah Yang Seperti Itu Ada Perasaan Bagaimana Icak Waktu itu Pas Baru Masuk Baru Menjalankan Islam Dulu Mungkin Begini Sekarang Begini Ada Perbedaan Perbedaan Jadi Sebenarnya Waktu Icak Refer Ke Islam Ini Rasanya Ini Yang Menjawab Icak Kemarin Sebenarnya Dari Masih Islam Justru Kayak Yaudah Ternyata Ini Yang Benar Maka Kenapa Mungkin Kalau Orang Berpikir Kok Dua Minggu Cepet Banget Karena Icak Udah Langsung Ketemu Nah Itunya Tauhid Itu Tuk Udah Cuma Satu Itu Yang Bawa Ini Allah Yang Betul Yang Satu Satunya Yang Gak Boleh Ada Sekutunya Sama Sekali Itu Udah Udah Jadi Satu Itu Udah Bikin Kekuatan Untuk Istilahnya Sampai Ya Tadi Siap Sepatang Karah Dan Lain Lain Itu Tadinya Kok Itu Iya Yang Namanya Pencipta Yang Gak Bisa Dilihat Kemata Manusia Betul Arti Artinya Gini Satu Satunya Tidak Ada Duanya Sebenarnya Kalau Boleh Saya Cerita Sedikit Ini Mungkin Karena Apa Namanya Yang Saya Pelajarin Sebenarnya Allah Menurunkan Agama Itu Kan Ini Kalau Menurut Pemahaman Saya Kalau Nanti Ada Yang Mau Dikoreksi Silahkan Jadi Kalau Menurut Pemahaman Saya Setelah Saya Belajar Islam Ternyata Allah Menurunkan Agama Satu Ya Hanya Agama Islam Itu Cuman Mungkin Dalam Perjalanannya Bagaimana Dulu Ada Pengikut Pengikut Nabi Nabi Yang Sudah Diotus Allah Mungkin Mempunyai Pemahaman Yang Berbeda Beda Kemudian Jadi Menimbulkan Kepercayaan Dan Atau Mungkin Agama Yang Disebut Berbeda Gitu Ya Itu Kan Perjalanan Karena Adanya Pemikiran Agama Bukan Karena Agama Itu Sendiri Kalau Agamanya Cuman Satu Nah Cuman Karena Ada Pemikiran Agama Jadi Begini Saya Bicara Yang Mana Mana Tetapi Dalam Arti Pesan Yang Disampaikan Oleh Nabi Nabi Dari Mulai Nabi Adam Sampai Nabi Salmasi Sampai Kemudian Nabi Muhammad Semuanya Sama Ya Ya Betul Ya Perkara Nanti Ada Yang Bagaimana Bagaimana Itu Mungkin Ada Yang Mempercaya Seperti Itu Ya Tetapi Benang Merahnya Ada Sama Sama Pesannya Jadi Kalau Boleh Dibilang Banyak Nabi Satu Pesan Ya Betul Ya Betul Nah Jadi Kalau Dengan Begitu Alhamdulillah Saya Saya Yakin Ica Pasti Merasa Pada Waktu Baru Baru Menjalankan Seriata Agama Islam Pasti Merasa Plong Itu Benar Ini Plong Alhamdulillah Saya Sekarang Bisa Menyembah Hanya Kepada Tuhan Yang Sejati Tanpa Pengantara Tanpa Mediator Rasanya Plong Gitu Ya Ya Nah Mungkin Ada Cerita Sedikit Mungkin Kalau Misalnya Tadi Kita Bicara Sedikit Mengenai Tauhid Sudah Bicara Sedikit Mengenai Sholat Kuasa Kuasa Ya Alhamdulillah Sudah Sudah Ngalamin Kan Gimana Ketajian Gak Betul Alhamdulillah Sebelum Muslim Juga Sebenarnya Kita Sering Puasa Dan Macem Macem Jenis Puasanya Alhamdulillah Nah Kemudian Di Islam Ini Ternyata Juga Ada Puasa Senekamis Kemudian Ada Ayam Mubid Gitu Terus Kemudian Nanti Ada Yang Di Bulan Bulan Tertentu Di Utamakan Kalau Bisa Berpuasa Alhamdulillah Ngerasain Kalau Dari Sisi Kesehatan Tadi Detox 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 Masya Allah Kenapa Senin Kamis Weekend Kan Makannya Tuh Tidak Atur Senin Detox Masya Allah Sudah 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 Terus 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 Lebih Dari Itu Ketika Puasa Sepanjang Dari Sahurnya Itu Sudah Penuh Keberkahan Kita Doa Sahur Itu Banyak Keberkah Di Situ Kita Berdoa Sepanjang Puasanya Kita Berdoa Insya Allah Mustajab Juga Bahkan Di Waktu Menjelang Berbuka Waktu Berbukanya Itu Semuanya Penuh Keberkahan Itu Yang Mungkin Yang Dirundukan Hari Senin Kamis Atau Hari Puasa Terus Waktu Ngikutin Terawih Gimana Kira Kira Pernah Kan Saya Alhamdulillah Udah Dua Kali Ini Berarti Ikutin Terawih Tapi Yang Memang Berkata Yang Waktu Yang Pertama Sebenernya Karena Belum Tahu Gimana Tata Cara Terawih Dan Sempet Dua Hari Menjelang Terawih Malam Pertama Terawih Itu Saya Mempelajari Dulu Tuh Tata Cara Terawih Tapi Saya Masih Mikir Tapi Gimana Nanti Sholat Saya Mikir Gitu Karena Saya Yang Empat Rokaat Waktu Saat Itu Masih Sembunyi Sembunyi Dan Terasa Lemah Banget Karena Dekan Ini Sebelas Rokaat Yang Minimal Sebelas Rokaat Gimana Kalau Sampai Ketauan Tapi Alhamdulillah Kalau Kita Niat Kemudian Kita Minta Tolong Allah Mudahkan Nah Itu Alhamdulillah Jadi Hari Pertama Itu Saya Harus Terawih Saya Sudah Pulang Kantor Dengan Gini Ya Allah Mudahkan Saya Bisa Sholat Terawih Malam Ini Eh Di rumah Itu Kosong Kosong Ternyata Suami Anak Anak Mbak Itu Lagi Pada Ke Rumah Mertua Jadi Saya Bisa Sholat Terawih Sampai Saya Selesai Tidak Lama Denger Pager Dibuka Itu Masya Allah Itu Yang Saya Rasakan Nanti Besoknya Lagi Ya Allah Mudahkan Saya Bisa Terawih Dan Itu Selalu Allah Tolong Kalau Kita Selalu Kita Niatkan Terus Kita Minta Pertolongan Allah Terasa Banget Ada Tuntunan Dibukakan Asalkan Niat Dulu Terus Yang Kemarin Alhamdulillah Waktu Kemarin Romadhan Tahun Kedua Terawih Ya Udah Pastinya Lebih Lapang Lebih Bisa Nikmatin Gitu Gak Dengan Deg-degan Gitu Itu Si Ya Harus Deg-degan Kalau Gak Deg-degan Terpingsan Oh Iya Masya Allah Pada Waktu Saya Sedikit Cerita Dulu Waktu Sebelum Saya Mengalami Puasa Udah Takut Kuat Terutama Aduh Ini Masih Berpikiran Ternyata Setelah Dijalannya Betul Betul Malah Setelah Ramadhan Biasanya Ada puasa Apa namanya Tambahan Yang Itu Masih Kurang Masya Allah Jadi Sepertinya Gimana Kita Diberikan Apa namanya Perintah Untuk Menjalankan Puasa Kadang-kadang Mungkin Ada Saya Tidak Bicara Siapa-siapa Ada Orang Yang Dikasih Perintah Puasa Malah Mengindahkan Tapi Kalau Kita Jalanin Sebenarnya Keuntungan Puasa Itu Bukan Buat Siapa-siapa Kembali Lagi Buat Kita Juga Jadi Tadi Sholat Juga Buat Kita Puasa Juga Buat Kita Masya Allah Jadi Kalau Orang Berpikir Agama Apa Agama Agama Malah Semua Keuntungan Nah Kemudian Di dalam Rukun Islam Yang Lain Kan Juga Ada Zakat Kenapa Kita Perlu Zakat Selalu Penaikan Sholat Kenapa Kok Ada Zakat Saya Yakin Allah Memberikan Perintah Zakat Juga Pasti Ada Tujuannya Untuk Pemerataan Sosial Itu Yang Namanya Zakat Saya Yakin Kalau Dijalankan Mungkin Lebih Dari Yang Sekarang Dikelola Pemerintah Saya Yakin Tingkat Pemiskinan Itu Pasti Jawa Bisa Lebih Sedikit Karena Gimana Ya Mungkin Kalau Dulu Ingat 10 Ini Kecil Kalau 2,5 Dan Itu Kalau Yang Perpulauan Setiap Bulan Setiap Dapat Rezeki Kalau Saya Kita Zakat Setiap Dapat Rezeki Sebenarnya Enggak Belum Tentu Tapi Kalau Saya Saya Praktikannya Itu Dia Karena Mungkin Terbiasa Terbiasa Perpulauan Setiap Dapat Rezeki Zakat Kita Terbiasa Apalagi 2,5 Pasti Itu Biasanya 10 Berapa Kalau Dulu 10 Ini Mohon Maaf Saya Bukan Apa Kalau Dulu 10 Persen Dari Dari gross Atau Dari Net Saya Gross Gross Sebenarnya Ada Pemahaman Itu Dari Net Setelah Dikurangi Baru Dari Dari Grup Masih Kurang Nah Itu Jadi Apa Namanya Kalau Dibandingkan Angkanya Sebenarnya Juga Jomplang Dari Jaka Jaka Cuman Seperti Empat Ya Masa Kita Dulu Bisa Sepuluh Persen Sekarang Cuman Betul 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 Kita Sedekah Itu Sebenarnya Bukan Buat Orang Lain Kau Balik Lain Buat Tambungan Akhir Kita Nanti Sebenarnya Itu Benar Apa Yang Kita Beri Laksanakan Sesuai Dengan Perintahnya Sudah Kebaikan Zakat Itu Termasuk Sedekah Infat Dan Kala Macem Nanti Di Dunia Dibalas Di Dunianya Dibalas Di Akhirat Dibalas Itu Bedanya Kalau Mungkin Mereka Mereka Baik Terhadap Sesama Manuka Dibalas Juga Tapi Mungkin Cuma Di Dunia Di Akhirat Mungkin Lain Cerita Daftar Dulu Rifat Dulu Dulu Dulu